Kuasa Hukum Peggy Setiawan kecewa dengan sikap Polda Jawa Barat yang tidak memenuhi panggilan untuk melakukan sidang perdana pera peradilan kasus pembunuhan Vina Cerbon pada hari ini. Bergabung bersama kami, bersama Daring dengan Pak Mukhtar Refendi, Kuasa Hukum Peggy Setiawan. Selamat sore, Pak Mukhtar. Assalamualaikum. Selamat sore, Mas Renov. Jadi respon Kuasa Hukum seperti apa, Pak? Tadi saya sudah cuplik ya di awal, informasi awal tadi cukup tegas. Kecewa sekali nampaknya. Ya, ya. Baik, selamat sore, Mas Renov. Memang kami dari tim Kuasa Hukum Peggy Setiawan betul-betul sangat kecewa dengan ketidakhadiran daripada pihak penyidik kepolisian daerah Jawa Barat yang dalam hal ini sebagai termohon. Nah, kenapa seperti itu? Karena jauh-jauh hari sudah jelas dan nyata bahwa Presiden kita, Bapak Jokowi Dodo, telah menyampaikan tentang penyelesaian kasus Pina Cerbon tahun 2016 itu harus diselesaikan secara transparan dan cepat. Kemudian Bapak Kapolri juga memerintahkan kepada jajarannya dalam hal ini Polda Jabar untuk menyelesaikan kasus Pina Cerbon ini dengan transparan, terbuka, dan cepat. Nah, kemudian Majelis Hakim juga sudah menyampaikan bahwa Polda Jabar ini sudah dipanggil dengan patut. Artinya tidak ada alasan sebetulnya buat kepolisian dari Jawa Barat untuk mangkir dari jadwal sidang peradilan yang harusnya hari ini tanggal 24, 2024 itu, 24 Juni 2024, itu dilaksanakan untuk yang pertama kalinya. Nah, demikian. Tadi di ruang sidang apa pertimbangannya, Pak? Kenapa tidak datang? Apakah bentrok jadwannya dengan sidang hari ini? Atau bagaimana sebenarnya dari kepolisian ini? Tidak ada. Kita tidak mendapatkan informasi tentang alasan-alasan mereka untuk tidak hadir, kan begitu ya. Nah, walaupun katakanlah kepolisian daerah Jawa Barat padat menghadapi sidang-sidang yang lain, tetapi sudah nyata dan jelas diketahui oleh kelayak ramai oleh publik, bahwa dari dinas penerangan mereka sendiri sudah menyampaikan bahwa Polda Jabar sudah siap untuk menghadapi gugatan kami. Bahkan mereka sudah membentuk tim hukumnya untuk menghadapi kami di dalam sidang peradilan. Tetapi pada kenyataannya, kenapa pada jadwal yang sudah ditentukan, kemudian mereka sudah menyatakan siap, kok tidak hadir? Nah, ini alasannya apa? Atau memang jangan-jangan, jangan-jangan mereka sengaja untuk mengulur-ngulur waktu, supaya berkas yang dilimpahkan oleh Polda Jabar kepada Kejaksaan Tinggi itu dinyatakan nanti P21 statusnya. Padahal sebetulnya, seperti yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi pada saat beberapa hari yang lalu, yang juga wawancara dengan saya waktu itu, bahwa tidak sesederhana itu, bahwa polisi atau kepolisian daerah Jawa Barat menyerahkan berkas kasus pegistiawan, kemudian serta-merta Kejaksaan Tinggi meningkatkan statusnya menjadi P21. Karena Kejaksaan Tinggi juga harus mendalami dan mempelajari berkas yang diserahkan oleh kepolisian daerah Jawa Barat. Apakah sudah lengkap dan sempurna? Kalaupun katakanlah berkas itu sudah lengkap dan sempurna, tidak serta-merta juga besok lusa mereka melakukan sidang dalam pokok perkala. Karena Kejaksaan Tinggi juga harus berkoordinasi dengan pengadilan, meminta agenda persidangan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya tidak lupa atau tidak pernah bosan menyampaikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, supaya menilai permasalahan ini seobjektif mungkin, jangan sampai terkena pengaruh dari manapun. Baik, semoga ini didengarkan ya dari... Lihatlah perwa kasus ini menyangkut kerajat hidup pelayan kami dalam mendapatkan keadilan dan kebebasannya. Baik, semoga dari pihak Kejaksaan ini melihat dialog kita ini dan juga menjadi atensi dari pihak mereka begitu ya Pak Mukhtar. Pak Mukhtar, tapi kalau berbicara soal pera-peradilan ini, alasannya apa ya untuk mengajukan pera-peradilan? Baik, alasan kami mengajukan pera-peradilan, karena memang kami dari sejak awal, sejak awal klien kami distatuskan sebagai tersangka, kemudian ditangkap, kemudian ditahan, kami menyimpulkan bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh pihak kepolisian dari Jawa Barat sangat-sangat-sangat lemah untuk mempersangkakan dan menangkap bahkan menahan klien kami. Apalagi, apalagi keyakinan kami yang tadi kami sampaikan itu, bahwa konstruksi hukum mereka itu sangat lemah, ditambah lagi pernyataan daripada Komponas, bahwa sebetulnya pihak kepolisian atau pihak penyidik Polda Jabar itu sudah mengantongi lima nama PG Istiawan. Nah, pertanyaannya, kalau memang polisi ingin meyakinkan siapa sebenarnya yang terlibat dalam pembunuhan 2016 terhadap Pina dan Eki, kenapa tidak lima-lima yang PG Istiawan itu dipanggil, dimintain keterangan, atau mungkin diinterogasi, ya kan? Jangan lantas serta-merta, hanya baru satu nama PG Istiawan diambil, ditangkap, ditahan. Baik. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar buat kami. Ya, klaim dari kepolisian sudah mengantongi bukti juga, buktinya kuat, Pak Mukhtar, karena dari identitas, dari STNK yang didapat, ini cocok dengan klien Anda, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau untuk peluang menang di pengadilan nanti, untuk peradilan ini bagaimana, Pak? Apakah Anda yakin dengan peradilan akan dimenangkan dari pihak Anda? Baik, begini, Mas Rano, kalau pihak kepolisian daerah Jawa Barat menyampaikan bahwa mereka sudah mengantongi bukti, kalau kita flashback ke belakang, pada saat klien kami ditangkap, memang polda kepolisian daerah Jawa Barat, itu menampilkan klien kami, tanpa ditutup matanya, artinya begitu vulgar ditampilkan, kemudian digelarlah barang-barang bukti yang berkaitan dengan kami, IJASAH, STNK, KTV, KK, kalau dibilang bahwa itu semua barang bukti berkaitan dengan Pegi Setiawan, betul, tidak ada yang menyangkal, bahwa berdasarkan IJASAH, nama klien kami Pegi Setiawan, berdasarkan KK, klien kami Pegi Setiawan, berdasarkan KTV, klien kami Pegi Setiawan, tapi pertanyaannya, pertama, apakah klien kami, yang memang melakukan pembunuhan tahun 2016, itu yang pertama, kemudian yang kedua, apakah barang bukti itu, yang digunakan katakanlah, atau ada hubungannya dengan kasus klien kami yang dituduhkan, ini kan kasusnya bukan pemalsuan IJASAH, bukan pemalsuan identitas, bukan pemalsuan kartu keluarga, dan surat-surat yang lain, bukan, ini kasusnya adalah, klien kami dituduh sebagai otak pelaku pembunuhan, harusnya digelar dong, alat bukti atau barang bukti, yang terkena dengan itu. Baik, baik, Pak, kalau untuk, ini terakhir Pak, kalau untuk, bukti kuat dari Anda, dari tim Anda, apakah sudah ada, karena ini harus dibuktikan Pak, di persidangan Anda, kalau selalu saya catat ya Pak, Anda punya bukti, akan menghadirkan saksi-saksi, kemudian catatan gaji, dari tempat Pegi bekerja, ini apakah sudah lengkap, atau belum, atau valid? Insya Allah, insya Allah, segala bukti, segala, baik bukti berupa barang, maupun bukti berupa kesaksian, ya, alat bukti berupa kesaksian, kami semuanya sudah menyiapkan, ya, selengkap mungkin. Cuma dalam hal ini, permasalahannya adalah, karena kepolisian daerah Jawa Barat, yang mempersangkakan, menangkap, kan itu ya, kemudian menahan klien kami, silakan mereka, buktikan itu, alat bukti yang mereka punya apa, barang bukti yang mereka punya apa, nah, baru kita hunter itu, baru kita konfrontir dengan bukti kita, demikian. Terakhir Pak, bagaimana kemudian harapan dari tim Anda, jika nanti kalau ada lagi, potensi ditunda, bagaimana? Ah, baik, 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 ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Majelis Hakim, pada saat pembukaan sidang tadi itu, ya, bahwa pihak kepolisian daerah Jawa Barat, akan diberi kesempatan untuk dipanggil sekali lagi, nah, kemudian Majelis Hakim menyampaikan, apabila, kepolisian daerah Jawa Barat, dalam panggilan yang kedua ini tidak hadir, maka itu akan dilewat, artinya dilewat, tidak diindahkan lagi hak-hak dia, untuk melakukan pembelaan diri, nah, justru saya sekarang, mengimbau saja, atau menyampaikan saja kepada kepolisian daerah Jawa Barat, tidak usah hadir sekalian, ya, tidak usah hadir sekalian, baik nanti panggilan kedua, atau mungkin, mungkin ada panggilan ketiga, ya, syukur-syukur, sampai panggilan kedua saja, tidak usah hadir, di persidangan ini berjalan, tanpa ada termohon yang hadir, maka kami akan mengajukan kepada Majelis Hakim, untuk diputus, tanpa kehadiran pihak termohon, itu namanya fair stake, oke, baik, kita tunggu 1 Juli mendatang, agenda reskejul begitu ya, agenda kembali akan dilakukan pada 1 Juli mendatang, kita harapkan kepolisian akan hadir, di sidang perdana pera peradilan klien Anda, terima kasih Pak Mukhtar FND, kuasa hukum, Pegi Setiawa, selamat malam, assalamualaikum, selamat malam, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam,